Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih setia membahas mengenai Dongua terbaik di muka bumi apalagi kalau bukan Shaolin. Banyak di kolom komentar yang protes soal lamanya update konten Shaolin lagi di channel ini. Ya alasannya kalian pasti juga sudah tau lah, Shaolin itu masih ongoing dan hanya di update 1 episode per minggu. Akan kurang menarik kalau konten Shaolin hanya 1 episode karena kalau nanti durasinya pendek pasti kalian bakal protes lagi kan? Jadi saya putuskan untuk menunggu update minimal 2 episode dulu baru saya bikinkan kontennya. Jadi gitu ya, jangan ada yang protes lagi. Baiklah kita sedikit recap pada bagian sebelumnya. Tang San akhirnya telah berhasil menghidupkan Xiaowu kembali meski harus mengorbankan 5 cicin roh rumput biru peraknya. Demi untuk memulihkan kekuatannya kembali, ia pergi untuk berburu sluman roh bersama Xiaowu. Sempat mendapatkan gangguan dari beberapa maestro dari kekaisaran roh pelindung namun dapat diatasi dengan cukup mudah. Sementara itu perang antara kekaisaran roh pelindung melawan aliansi kekaisaran Xingluo Tiando masih berlangsung. Bibidong menggunakan strategi licik dengan menyerang ibu kota Xingluo untuk memaksa kaisar Xingluo agar menarik mundur pasukannya. Hal ini berarti pihak kaisar Soebeng harus lebih memutar otaknya lagi supaya pihaknya dapat mendominasi dan memenangkan peperangan. Baiklah, tapi sebelum lanjut saya akan memberikan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dong huanya secara langsung karena konten kali ini mengandung banyak spoiler. Jadi kalian bisa tonton dulu versi fullnya di aplikasi WTV. Nah, setelah nonton tapi masih ada plot cerita atau scene yang membagongkan, barulah kalian bisa mampir ke video ini untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail sekaligus berdiskusi di kolom komentar. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Perburuan Tangshan berlangsung hingga malam hari. Jauh di dalam hutan terlihat ia sedang berkultifasi untuk menyerap cincin roh guna mengganti cincin rohnya yang dikorbankan saat kebangkitan Xiaowu. Terlihat juga Xiaowu yang sedang menjaganya karena kalau proses penyerapan sampai terganggu maka akibatnya bisa sangat fatal. Belum lama ia berjaga, Xiaowu merasakan sebuah pergerakan yang sedang mengintainya. Sekumpulan selepan roh iblis berusia puluhan ribu tahun muncul dan langsung menyerangnya. Ternyata memang tempat ini adalah sarang dari selepan roh iblis. Melihat Tangshan yang masih berkonsentrasi, Xiaowu memintanya agar tidak perlu risau karena ia pasti akan melindunginya sekuat tenaga. Sendirian Xiaowu bertarung melawan tujuh selepan roh dan ia membuat sulit seakan mereka dapat dengan leluasa membaca setiap pergerakannya. Nampaknya para selepan roh ini cukup pintar. Mereka sengaja memancing seluman roh buruan Tangshan ke tempat ini kemudian menunggu sampai Tangshan melakukan proses penyerapan Cicinroh barulah mereka menyerang. Sebagai mantan seluman roh tentu pengetahuan Xiaowu mengenai kebiasaan tiap-tiap seluman roh cukup luas. Dan sejauh yang ia tahu seluman roh jenis rubah iblis harusnya selalu hidup menyendiri. Namun anehnya bagaimana bisa kini mereka malah menyerang secara berkelompok, terlebih lagi cara mereka menyerang terlihat begitu kompak. Jadi kalau tidak salah tebak, seluman roh ini merupakan evolusi dari rubah iblis biasa menjadi rubah iblis bermata tiga yang memiliki skill untuk membagi tubuh menjadi tujuh bagian. Untung saja pengetahuan Xiaowu yang luas juga termasuk pengetahuan mengenai kelemahan dari skill tersebut. Sehingga dengan skill personanya ia berhasil melumpuhkan mereka semua. Sementara itu di mata air es dan api terlihat Tang Ho yang sedang berkultivasi ditemani oleh Ah Yin yang sekarang sudah dapat menunjukkan eksistensinya dalam wujud roh. Tidak lama setelah itu Tang San bersama Xiaowu akhirnya telah kembali. Tang San menjelaskan bahwa perburuan cincin rohnya selama tiga hari ini berencar tidak cuma memenuhi kesembilan cincin roh kaisar rumput biru perak, namun ia juga telah berhasil mengisi palu haotian dengan dua cincin roh puluhan ribu tahun. Selain itu Xiaowu juga telah berhasil menyerap tulang roh kepala yang didapat dari suman roh jenis rubah iblis bermata tiga puluhan ribu tahun dan kini kekuatan rohnya telah meningkat hingga level 76. Tang San juga menceritakan kalau kemarin ia sempat mendapatkan gangguan dari beberapa masroh dari kekaisaran roh pelindung yang kemungkinan ingin merebut wilayah mata air es dan api. Meski sudah berhasil diatasi, namun napanya pihak kekaisaran roh pelindung tidak akan berhenti begitu saja. Ada kemungkinan mereka akan mengutus masroh lagi untuk menemukan tempat ini. Jadi untuk berjaga-jaga, Tang San ingin mengajak ayah, ibu, serta Xiaowu untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Namun sebelum itu ada hal lain yang ingin Tang San lakukan yaitu menghidupkan ibunya kembali. Sebelum proses kebangkitan, Tang Ho yang masih khawatir bertanya kepada Tang San apakah ia benar-benar bisa mengembalikan wujud manusia dari ibunya. Ah Yin pun juga mencemaskan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa jika proses tersebut melukai Tang San maka akan jauh lebih baik jika dirinya tetap dalam wujud seperti ini saja. Selama beberapa tahun terakhir, Tang Ho telah menceritakan seluruh cerita dari masa kecil Tang San. Ia sangat merasa bersalah karena sebagai orang tua ia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sehingga Tang San hidup menderita tanpa keluarga yang lengkap tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi jika kali ini ia harus membuat Tang San menderita lagi maka ia tidak akan pernah bisa untuk memaafkan dirinya sendiri. Untuk menepis kekhawatiran Tang Ho, Tang San menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan proses kebangkitan show kemarin pemahamannya mengenai roh pelindung kini semakin luas sehingga cara ini akan menjadi sangat aman. Pun hasilnya tidak bisa langsung dilihat namun setidaknya bisa mempercepat pemulihan dari ibunya. Dan mengenai masa kecilnya, Tang San menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyalahkan kedua orang tuanya. Meski tidak seperti anak lain yang mendapatkan kasih sayang seorang ibu, namun ia sama sekali tidak pernah menderita karena kelahirannya di dunia ini sudah menjadi jasa yang tidak ternilai harganya. Setelah mendengar penjelasan dari Tang San, proses penghidupan Ah Yin pun segera dimulai. Dengan bantuan dari kekuatan cahaya dewa laut, Tang San mengambil kekuatan samudera. Mengalirkan kekuatan alam dari mata air es dan api yang dikombinasikan dengan medan kaisar rumput biru perak. Ia pun meminta kepada Ah Yin agar cukup membuka diri dan menerima serta menyatukan seluruh kekuatan yang ia salurkan ke dalam jiwanya. Terasa aura kehidupan mulai mengalir deras ke dalam diri Ah Yin yang menandakan kalau proses ini dapat berjelah dengan sangat lancar. Setelah jiwa Ah Yin telah berhasil menyempurnakan kekuatan dari Tang San, ia berubah wujud menjadi semacam benih yang akan Tang San tanam agar ibunya tersebut bisa mendapatkan tubuh fisik manusianya kembali. Kekuatan dari cahaya dewa laut kembali Tang San pancarkan yang difungsikan sebagai energi kehidupan untuk mempercepat pertumbuhan dari benih Ah Yin. Dan tidak lama setelah itu benih Ah Yin seketika tumbuh menjadi pohon besar. Sama seperti proses penghidupan Xiaowu, yaitu jika ia menyerap energi cahaya dewa laut dalam jumlah besar, maka kultivasinya akan menjadi sangat cepat untuk mencapai level puluhan ribu tahun kaisar biru perak. Namun kekuatan yang diperlukan berikutnya semakin lama akan semakin banyak sehingga kekuatan pikiran dari Ah Yin akan sulit untuk menyeimbangkannya. Maka dari itulah Tang San memilih tempat ini. Pada dasarnya cahaya dewa laut hanya sebagai pendukung dan kunci pemulihan yang sebenarnya adalah dengan menyerap kekuatan alam melalui medan kaisar biru peraknya. Pada dasarnya cahaya dewa laut yang diperlukan dan kunci pemulihan yang diperlukan. Setelah menunggu cukup lama, rumput biru perak Ahyin semakin tumbuh subur di bawah cahaya dewa laut serta aliran kekuatan dari Medan Kaisar Biru Perak. Diperlihatkan jiwa-jiwa dari seluman roh rumput biru perak lain mulai berdatangan untuk menyambut kebangkitan dari Ahyin. Mereka semua menunjukkan rasa hormatnya karena Ahyin memang merupakan ratu dari seluman roh rumput biru perak. Hasil dari proses tersebut ternyata jauh melebih ekspektasi. Bukan hanya pulih dengan sangat cepat, namun Ahyin kini telah mendapatkan tubuh fisik manusianya kembali tanpa harus melewati proses evolusi lagi, serta kultivasi master rohnya juga telah mencapai level 70. Kini setelah sekian lama akhirnya ia bisa kembali bersama Tang Hao, sekarang telah menjadi keluarga yang lengkap dan ia pun berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Tang San kemudian kembali menjelaskan bahwa tujuan ia segera memulihkan ibunya adalah agar bisa cepat pindah ke tempat yang aman mengingat tempat ini sudah menjadi incaran dari pihak kekaisaran roh pelindung. Dan tempat aman yang Tang San maksud adalah membawa mereka semua kembali pulang ke sekte Hao Tian. Selain konstruksi pertahanan sekte yang sangat bagus, di sana juga terdapat banyak Fenghou Douluo hebat sehingga dinilai akan jauh lebih aman dan dapat menjamin keselamatan mereka. Namun Tang Hao mengatakan kalau hal itu mustahil karya sudah dikeluarkan dari sekte Hao Tian sehingga ia tidak akan mungkin untuk diterima kembali. Tang San pun kembali meyakinkan bahwa paman Tang Xiao dan Bibi Yue sebenarnya selalu menantikan ke pulangan mereka. Selain itu para tetua sudah pernah berjanji bahwa asalkan ia bisa menyelesaikan tiga syarat, maka mereka akan mengizinkan Tang Hao kembali bergabung dengan sekte Hao Tian. Dan sekarang karena Tang San sudah menyelesaikan tiga syarat tersebut, yaitu membunuh tetua dari kekaisaran roh pelindung, mencapai gelar Fenghou Douluo dan mendapatkan cincin roh ratusan ribu tahun, sehingga kini Tang Hao bisa pulang bersamanya dan memberikan penghormatan ke makam kakeknya. Tang San mengatakan kalau hal ini juga merupakan keinginan dari Tang San. Beberapa waktu yang lalu, ia bertemu dengan kakek Bu Yudnya tersebut yang ternyata merupakan raja dari kota pembantaian. Mendengar hal itu membuat Tang Hao sangat terkejut, ia sama sekali tidak menyangka kalau Tang Chen ternyata masih hidup apalagi telah menemui Tang San. Sebenarnya dahulu Tang Hao juga pernah berlatih di kota pembantaian, namun Tang Chen tidak dapat mengenalinya karena kali itu masih dalam pengaruh kekuatan jahat dari Dewa Raksa. Tang Chen memberikan emblem sekte Hao Tian untuk mempercayakan masa depan sekte di tangan Tang San dan ayahnya, karena sekte Hao Tian tidak bisa terus diam dan mengasingkan diri, membiarkan kekaisaran roh pelindung yang terus berbuat seenaknya. Selain kembali ke sekte Hao Tian, Tang San juga berjanji bahwa ia akan mencarikan dua tulang roh yang cocok untuk ayahnya, dan dengan kekuatan dari kaisar biru peraknya, ia yakin kalau ia bisa memulihkan kembali tangan dan kaki ayahnya seperti sedia kalah. Sehingga cerita setelah mendengar seluruh penjelasan dari Tang San, Tang Hao pun sepakat untuk kembali ke sekte Hao Tian demi memenuhi permintaan dari kakek Bu Yudnya tersebut, yaitu mengembalikan kejayaan dari sekte Hao Tian. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan Sean Ren Su yang tengah melanjutkan ujian Dewa Malaikat di bawah bibingan dari kakek Bu Yudnya yaitu Sean Dou Liu. Di bagian sebelumnya, ia sudah tahu dari Douluo Tongat Iblis kalau ternyata Tang San juga mengambil ujian untuk menjadi dewa di Pulau Dewa Laut. Namun Sean Ren Su yang merasa yakin kalau Dewa Malaikatnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dewa Laut Tang San karena untuk selamanya luasnya laut tidak akan bisa melampaui tingginya langit. Omong-omong, di sini Sean Ren Su telah menyelesaikan ujian Dewa Malaikat. Kini ia juga sudah mencapai kultivasi di level 95 dan menanyakan apakah ia masih belum cukup untuk bisa membuka ujian Dewa Malaikat tahap ke-8. Sean Dou Liu pun datang untuk menyampaikan pesan dari Dewa Malaikat. Setelah berhasil melewati tujuh ujian, Sean Ren Su dinilai sudah sangat memahami kehormatan dari Dewa Malaikat. Namun yang tidak kalah penting, Sean Ren Su juga harus mengetahui tugas utama dari Dewa Malaikat yaitu membinasakan semua kejahatan dan penyakit di seluruh dunia. Dan inilah yang menjadi tugas dari ujian ke-8nya yakni mengadili kejahatan manusia dengan kuasa dari pedang Malaikat. Sebelum ujian dimulai, Sean Dou Liu berpesan agar Sean Ren Su menghilangkan perasaan pribadinya supaya bisa membuat keputusan yang seadil-adilnya. Diperlihatkan juga Sean Dou Liu yang menggeleng-gelengkan kepalanya menandakan bahwa ia sebenarnya masih belum cukup yakin kalau Sean Ren Su bisa melakukannya. Ia pun kembali berpesan agar jangan menilai suatu perkara dengan benar ataupun salah dengan naif. Namun padanglah dari sudut pandang Dewa Malaikat terutama untuk menentukan kejahatan macam apa yang termasuk tidak termaafkan. Sebuah portal membawa Sean Ren Su ke ibu kota Kekaisaran Singluo. Terdengar beberapa orang di sana yang sedang membicarakan mengenai perang besar yang tengah terjadi antara Kekaisaran Singluo melawan Kekaisaran Ropli Indung. Diperlihatkan Bule sedang berjalan sempoyongan akibat pengaruh alkohol. Kalau kalian lupa, Bule ini adalah Mastro Mesum yang dulu pernah dihajar oleh Xiaowu. 5 tahun setelahnya ia bersama rekannya menjadi pereman dan memalak orang-orang yang ingin masuk ke wilayah Kekaisaran Singluo. Sayangnya ia bernasib sial karena bertemu dengan Mang Hojun. Mang Hojun pun kemudian menghajarnya hingga bebok belur lalu mengikatnya di perbatasan agar ditangani oleh aparat setempat. Namun serangan dari pasukan Hulena beberapa hari yang lalu membuat penjagaan lengah sehingga ia memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri dari penjara. Di sini ia berpapasan dengan Xian Rensui dan langsung tergoda dengan paras cantik serta kemolekan tubuhnya. Lantas ia pun mencoba untuk merayunya dengan beberapa bualan secara tidak sopan. Hal ini membuat Xian Rensui emosi kemudian langsung menodongkan pedangnya tepat ke leher Bule sebagai bentuk penghakiman dari Dewa Malaikat. Jelas mereka berdua sontak menjadi pusat perhatian orang-orang sekitar sehingga mereka semua berkumpul untuk menyaksikannya. Orang-orang tahu kalau Bule adalah pereman jahat yang telah kabur dari penjara maka dari itu mereka kompak untuk mendukung Xian Rensui agar segera mengeksekusinya. Xian Rensui pun sadar bahwa ujian kedelapannya sudah dimulai sehingga ia memandang perkara ini sebagai keputusan yang harus diambil agar ia bisa lulus ujian tersebut. Dari kejauhan terlihat sisi gelap dari Xian Rensui pun juga ikut membujuk agar Xian Rensui membunuhnya. Namun napanya Xian Rensui sendiri memiliki keraguan setelah mengingat pesan dari Xian Dauliu yang mengatakan kalau setiap perkara harus dilihat dari sudut pandang Dewa Malaikat untuk menentukan perkara macam apa yang tergolong tidak termaafkan. Sampai akhirnya Xian Rensui pun memilih untuk tidak membunuhnya. Bule berjanji bahwa ia akan mulai berbuat baik jika Xian Rensui bersedia untuk mengampuninya. Namun untuk membuktikan agar Bule tidak melakukan kejahatan lagi atau menindas orang yang lebih lemah ia meminta agar Bule melenyapkan kekuatan rohnya sendiri dihadapannya agar bisa belajar untuk memperlakukan orang lain secara adil. Bule pun bersedia untuk melakukannya. Namun setelah itu tiba-tiba lingkungan sekitar ngefreeze karena ternyata ini bukanlah dunia nyata melainkan cuma dimensi buatan yang diciptakan untuk menguji Xian Rensui. Kemudian terdengar suara dari Xian Dauliu yang mengomentari keputusan yang dibuat oleh Xian Rensui. Dengan tidak membunuh di saat bisa membunuhnya lalu menyuruhnya untuk menghancurkan cincin rohnya sendiri agar memutuskan kemungkinan dia melakukan kejahatan lagi menurut Xian Dauliu ini adalah keputusan yang cukup baik dalam ujian tahap awal dari ujian Dewa Malaika tahap ke-8. Iya memang benar, ini hanyalah awalnya saja. Menghakimi sifat genit, serakah, iri, dan dengki dari manusia merupakan penghakiman yang paling dasar dari ujian ini. Sehingga berikutnya Xian Rensui haruslah menghakimi suatu perkara yang didilai jauh lebih besar. Xin kembali ke tempat Tang San. Dia bersama keluarganya kini tengah dalam perjalanan menuju sekte Hao Tian. Di dalam kereta, Tang Hao kembali mengingat masa lalunya sewaktu masih menjadi murid dari sekte tersebut. Bersama Tang Xiao, ia berlatih keras sehingga menjadi yang terkuat dan mendapatkan julukan sebagai bintang kembar Hao Tian. Kini setelah sekian lama, akhirnya ia bisa kembali pulang untuk membayar seluruh kesalahannya di masa lalu. Meski di dalam hatinya, Tang Hao masih memiliki keraguan apakah ia masih bisa diterima setelah meninggalkan sekte begitu lama. Sesampainya di perbatasan, salah seorang murid yang bernama Tang Yu menyambut ke pulangan mereka dan menyampaikan sebuah pesan dari para tetua. Para tetua mengatakan kalau hanya Tang Sanlah yang diperbolehkan untuk kembali pulang, sementara Tang Hao yang telah bersalah kepada sekte tidak diizinkan untuk masuk. Namun tidak lama setelah itu, Tang Xiao datang menyusul dan seketika langsung memeluk Tang Hao untuk melepaskan rasa rindu kepada adiknya tersebut. Menyimpang dari pesan para tetua, Tang Xiao justru dengan ramah mempersilahkan mereka semua agar segera masuk ke dalam sekte hautian. Terlebih lagi, Tang Xiao mengungkapkan kalau ia sama sekali tidak pernah menyalahkan Tang Hao. Bahkan adik saja ia dulu bisa meyakinkan ayahnya agar tidak mengusir Tang Hao, pasti mereka sekeluarga tidak akan pernah hidup menderita seperti ini. Namun tidak akan ada gunanya membicarakan kejadian di masa lalu karena yang terpenting kini ia bisa pulang dan bisa segera memberikan penghormatan kepada mendiang ayahnya. Akan tetapi apanya yang penghormatan? Setidaknya itulah yang dikatakan oleh para tetua sekte yang menyebut mereka dengan sangat tidak ramah. Tetua ketujuh menegaskan bahwa Tang Hao yang sudah mencelakai sekte hautian sampai jadi seperti ini. Membuat mendiang ketua sekte menderita sampai jatuh sakit dan meninggal. Sehingga menurutnya dengan kesalahan sebesar itu, Tang Hao sudah tidak pantas lagi untuk menginjakan kakinya di wilayah sekte hautian karena sudah dianggap sebagai seorang pengkhianat. Kemudian tetua kedua pun juga mulai angkat bicara. Sangat disayangkan bakat yang luar biasa bisa berakhir seperti ini hanya karena cinta butanya kepada seekor seluman roh. Tang Hao menjawab bahwa ia sama sekali tidak pernah menyesali keputusannya untuk lebih memilih melindungi Ahin. Maka dari itu ia tidak memohon agar dimaafkan oleh para tetua sekalian melainkan hanya meminta agar ia diizinkan masuk untuk bisa memberikan penghormatan terakhir di depan makam mendiang ayahnya. Tentu saja Tang San membela ayahnya dengan mengingatkan mereka mengenai tiga syarat yang dulu pernah mereka berikan dan hari ini ia ingin menunjukkan kalau ia sudah memenuhi ketiga syarat tersebut sehingga para tetua juga harus memenuhi janji yang pernah diutarakan. Syarat pertama yaitu mencapai gelar Fenghou doluo, kedua membunuh tetua dari kekaisaran roh pelindung, dan syarat ketiga menambahkan cincin roh ratusan ribu tahun ke dalam cincin roh kedelapannya. Dikatakan asalkan Tang San bisa memenuhi ketiga syarat tersebut, maka Tang San bisa membawa Tang Hou kembali ke sekte Houtian. Untuk membuktikan kalau ia sudah memenuhi ketiga syarat, Tang San maju untuk memperlihatkan cincin roh ratusan ribu tahun, bahkan tidak cuma satu, melainkan ada empat cincin roh merah ratusan ribu tahun yang melingkar di tubuhnya. Pemandangan ini tentu membuat semua yang melihatnya menjadi sangat terkejut karena Tang San dapat mencapai Fenghou doluo di usia yang masih sangat muda, meski tentunya perjuangan yang ia lalui untuk mencapai titik ini juga tidaklah mudah. Tang Xiao yang melihatnya nampak begitu bangga, seakan-akan ia dapat melihat tekad serta kekuatan dari kakeknya, yaitu Tang San di dalam diri Tang San. Terlebih lagi dulu Tang San diberikan batas waktu selama 10 tahun, namun dengan hebatnya Tang San dapat menyelesaikannya jauh lebih cepat. Hal mengejutkan tidak hanya berhenti sampai di sini, karena Tang San juga telah memenuhi syarat ketiga, yaitu membunuh salah satu tetua dari kekaisaran roh pelindung yang dibuktikan dengan tulang roh doluo hantu yang kini sudah berada di tangannya. Dan kalau sudah seperti ini tidak bisa mengelak, janji haruslah segera ditepati. Tatua kedua pun mengatakan kalau beberapa hari lagi akan diadakan upacara untuk mengembalikan status Tang Hou sebagai murid dari sekte Houtian, namun cuma sebatas itu saja. Karena jangan harap mereka bisa melupakan kesalahan Tang Hou yang sudah membuat sekte menderita selama puluhan tahun. Dendam mereka tidak akan berakhir begitu saja, mengingat akibat perseturuan melawan kekaisaran roh pelindung, putra dari tetua ketujuh juga sampai meninggal. Dan adik saja Tang Hou tidak memunuhi syan Sun Ji, maka pihak kekaisaran roh pelindung tidak akan pernah memojokkan sektenya. Situasi pun semakin menegang. Tang San kemudian memberikan pembelaan bahwa kekaisaran roh pelindung layak sebenarnya menjadi dalang utama. Bahkan tanpa perbuatan yang dilakukan oleh Tang Hou sekalipun, kemungkinan besar pihak Bibidong tetap akan berbuat semena-mena. Sebagai contoh pihak Bibidong telah menyerang sekte Cahaya Kibou hingga memusnahkan sekte Naga Tiran Petir Biru. Menurut Tang San, pasti keadaan tidak akan separah itu andai saja sekte Houtien tidak memilih untuk mengasingkan diri dan bersedia berjuang bersama dengan tiga sekte besar lainnya. Jadi dalam hal ini, keputusan egois yang dibuat oleh sekte Houtien pada waktu itu sebenarnya juga pantas untuk disalahkan. Semuanya pun sesangat terdiam setelah mendengar penjelasan dari Tang San yang memang ada benarnya. Namun hal ini membuat tetua kedua menjadi sangat murka karena menilai kalau Tang San ini sudah terlalu lancang. Meski kini Tang San telah menjadi murid yang sangat kuat, namun ia tetap tidak berhak untuk menyalahkan keputusan dari ketua sekte terdahulu. Tang San kembali menjelaskan kalau ia sama sekali tidak bermaksud demikian karena disini ia hanya mewakili ayahnya untuk menjelaskan permasalahan di masa lalu. Ia sudah berusaha sabar dan mengalah karena memandang tetua ketujuh sebagai seniornya, namun jika tetua ketujuh tetap begitu bersih keras, maka ia juga tidak akan sungkan. Pembicaraan mereka pun semakin memanas. Tetua ketujuh mulai mengeluarkan wujud dari kekuatan roh pelindungnya yaitu Palu Houtian Kembar berniat ingin menantang Tang San berduel. Kesepakatannya jika Tang San sanggup menerima serangannya tanpa menggunakan kekuatan roh pelindung, maka dendamnya terhadap Tang Ho akan berakhir sampai disini. Namun situasi ini justru membuat tetua kedua merasa lega karena perselisihan internal yang sudah berlangsung sangat lama memang harus segera diselesaikan. Sebagai seorang Fenghou Douluo, tetua ketujuh memiliki sepasang Palu Houtian yang masing-masing seberat 2.500 kg, yang mana berarti Tang San harus menerima serangan 2 kali lipat. Ia pun langsung merilis teknik roh ketujuh, yaitu perwujudan roh pelindung. Untuk menahannya, Tang San menggunakan teknik kedua dari tulang roh pemberian dari Arming. Tentu hal ini tidak menyalahi kesepakatan karena teknik dari tulang roh berbeda dengan teknik dari cincin roh pelindung. Tetua ketujuh kembali maju dengan menyatukan 2 Palu Houtian menjadi sebuah serangan tunggal super kuat. Namun serangan tersebut masih belum cukup kuat untuk bisa menembus pertahanan dari Tang San, yaitu teknik pertama dari tulang roh Arming yang berada di tangan kirinya, yaitu teknik 7 kematian Kera Raksaksa. Teknik ini langsung menekan udara menjadi kekuatan yang sangat menakutkan dengan memanfaatkan pengedalian gaya gravitasi. Kekuatannya seperti Arming dalam mode amarah atau setara dengan serangan dari teknik roh ke-9 dari seorang Fenghou Douluo. Sampai pada akhirnya pertarungan pun berakhir dengan kemenangan mutlak dari Tang San meski cuma mengandalkan teknik dari tulang rohnya saja. Bahkan menurut tetua kedua, jika saja serangan Tang San barusan tidak diarahkan ke langit, maka tidak mustahil tetua ketujuh bisa langsung tewas. Dan dengan dia kepada Tang Hao. Tetua kedua kemudian memuji betapa hebatnya kekuatan Tang San yang sekarang membuatnya memang berhak untuk berbicara terkait masalah sekte. Namun jika Tang San ingin memberikan pembelaan terhadap kesalahan Tang Hao, artinya Tang San sudah berani meragukan keputusan yang dibuat oleh mendiang ketua sekte sebelumnya. Adapun konsekuensi dari menentang keputusan tersebut adalah dinyatakan sebagai seorang pengkhianat. Dan selayaknya seorang pengkhianat, maka akan mendapatkan penghakiman dari kelima ketua sekte sekaligus mesti hasilnya adalah kematian. Tanpa memperlihatkan keraguan sedikit pun, Tang San pun langsung maju berniat untuk menantang kelima sekte sekaligus demi membela keluarganya dan meski harus mati, ia sama sekali tidak akan menyesal. Arena pertarungan berpindah ke puncak pegunungan tertinggi dan berbeda dengan aturan sebelumnya, kali ini Tang San dibebaskan untuk mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Keberanian Tang San dianggap sebuah kesalahan fatal bagi para murid lain, karena sendirian menantang kelima tetua sekte sekaligus sudah jelas sama saja dengan bunuh diri. Sebelum pertarungan dimulai, Tang San mengatakan kalau ia bisa memenangkan pertarungan ini, maka ia berharap para tetua dan para anggota sekte yang lain bisa menerima penjelasan dari ayahnya mengenai kejadian di masa lalu. Permintaan segalanya. Ia pun berjanji jika Tang San sanggup memenangkan pertarungan, maka ia akan menarik kembali seluruh perkataan sebelumnya. Namun sebaliknya, jika Tang San kalah, maka Tang San harus menerima hukuman yang sepadan dengan perbuatannya pada hari ini. Kelima tetua yang bergelar Fenghou Daoluo pun mulai memperlihatkan cicin rohnya. Tang Xiao yang berusaha meredah pun juga sia-sia karena hal ini berkaitan dengan kehormatan dari ketua sekte sebelumnya. Omong-omong, kelima Fenghou Daoluo ini pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan para Fenghou Daoluo yang dibawa oleh Bibi Dong dulu di insiden hutan pertarungan bintang. Namun hal itu tidak membuat Tang San gentar sedikit pun karena hanya dengan cara ini ia bisa membersihkan nama ayahnya dan mengakhiri kebencian internal di dalam sekte Hautian serta menyatukan seluruh anggota sekte agar sekte Hautian bisa kembali berjaya. Dalam pertarungan ini, Tang San berencana untuk tidak membiarkan para tetua sekte bertindak lebih dulu agar ia bisa mengendalikan jalannya pertarungan. Untuk itu, ia merilis tenik roh kedelapannya yaitu penghancuran cermin Ibis Biru Perak. Sayangnya serangannya tersebut gagal mencapai target dan parahnya lagi kelima tetua sekte berhasil merilis tenik gabungan yang bernama lima formasi Hautian dengan Tang San sebagai pusatnya. Tekanan yang sangat kuat langsung dapat Tang San merasakan. Sebuah teknik gabungan untuk menguji target agar lebih lalu wasa dalam melancarkan serangan-serangan berikutnya. Serangan gabungan pertama mereka rilis yang bernama Hantaman Langit dan Bumi. Sebuah perwujudan dari Paloh Hautian muncul dari atas langit dan siap untuk menghancurkan Tang San. Dan Tang San berusaha menahannya menggunakan Paloh Hautian miliknya. Scene kemudian beralih memperlihatkan Sean Rensue yang masih melanjutkan ujian Malaika tahap ke-8. Sebuah ujian yang mengharuskannya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengadili suatu perkara. Kalau sebelumnya ia telah mengadili seorang pereman bernama Bule yang dianggap perkara remeh, kali ini portal membawanya menuju kamarnya di istana kekaisaran Tiando, dulu saat dirinya masih melaksanakan misi penyamaran menjadi putra mahkota. Salah seorang mata-matanya masuk untuk menyampaikan informasi mengenai kaisar Tiando yang sedang membahas soal pengangkatan putra mahkota yang baru bersama para pejabat penting. Sebagian besar memilih pangeran ke-2 karena dinilai berbakat dan memilik dengan sangat baik. Dan Rensue yang tengah menyamar menjadi pangeran pertama memberikan perintah kepada mata-matanya tersebut untuk segera membunuh pangeran ke-2 agar ia bisa mengambil posisi sebagai putra mahkota. Sementara itu, pertarungan Tang San melawan ke-5 tetua sekte masih berlangsung. Kelimanya dibuat sangat terkejut setelah melihat Tang San yang masih sanggup bertahan setelah menerima serangan gabungan sekuat itu. Untuk saja, Pak Lo Hao Tian sudah menyerap cijendoh ratusan ribu tahun dari Erming. Dalam analisisnya, ia melihat kalau ke-5 tetua membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan serangan berikutnya, sehingga inilah kesempatan terbaik untuk dirinya bisa melancarkan serangan balasan dan membalikan keadaan. Untuk itu, ia merilis variasi dari skill roh ke-8 yang ia sebut pancaran iblis harimau paus biru perak untuk mengacaukan formasi mereka. Serangan Tang San targetkan ke arah tetua ke-2, sehingga tetua ke-2 terpaksa meninggalkan posisinya untuk menahan serangan tersebut menggunakan teknik Polo Hao Tian, serangan Ling Tian. Namun bukannya saling berbenturan, serangan Tang San justru melewatinya begitu saja karena ternyata bukan tetua ke-2 yang menjadi target, mesan. Berikutnya, untuk menghalau serangan Ling Tian, Tang San merilis senjata Trisula Dewa Laut dan dengan mudah dapat mematahkan serangan terkuat yang dilancarkan oleh tetua ke-2 tersebut. Kini formasi gabungan mereka pun sudah sepenuhnya hancur. Dijelaskan bahwa teknik gabungan memang mempunyai keuntungan dan kerugian. Tang San pun sudah memprediksi kalau salah satu dari mereka pasti akan keluar dari formasi untuk melawannya agar dapat mengulur waktu. Sementara yang lain tetap mempertahankan formasi demi mempersiapkan serangan berikutnya. Jadi asalkan kelempatnya bisa ia paksa untuk memilih bertahan dan alih-alih mempersiapkan serangan berikutnya, maka formasi pasti akan kacau dan tentu ia tidak akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membentuk ulang formasi. Dan kalau sudah seperti ini, Tang San pun dapat dengan mudah mendominasi jalannya pertarungan. Apalagi berkat dukungan dari kekuatan Trisula Dewa Laut, Tang San bisa merilis teknik pertama dari ke-13 Terik Senjata Dewa yang dulu pernah diajarkan oleh Tuhan Dewa Laut secara langsung. Teknik pertama ini bernama Pusoran Angin Bebas yang memiliki kemampuan untuk mengunci penuh target selama 8 detik dan tentu saja pertahanan sekuat apapun akan tetap sia-sia karena ini adalah serangan sekelas dewa. Berikutnya ia merilis tadi kedua dari Trisula Dewa Laut yang bernama Kehampaan Ribuan Tahutara dengan terjalan ombak yang sangat kuat sehingga sanggup menghempaskan kelima tetua hingga terluka cukup parah. Masih belum menyerah, kelimanya kembali maju untuk mengkroyok Tang San namun sudah terlambat karena pertarungan sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Tang San. Dengan tulang roh banteng saja ungu yang bernama Cakar Perlambat sanggup membatasi ke-6 pancah indera mereka serta kekuatan roh target. Dikatakan kalau seorang sudah terjebak ke dalam terik ini maka pergerakannya akan melambat sebesar 10 kali lipat. Dengan ini pertarungan pun telah benar-benar berakhir dan kekalahan dari 5 tetua pasti menjadi pukulan yang cukup besar terhadap sekte Hautian. Namun menurut Tang Xiao tidak perlu cemas karena dengan menyaksikan penaruh sekte yang begitu berbakat menciptakan harapan besar bagi masa depan sekte Hautian seharusnya mereka berlima akan merasa senang. Meski kekuatannya sudah jauh melampaui para tetua tidak lantas membuat Tang San menjadi sombong. Ia tetap menunjukkan rasa hormatnya dan menjelaskan kalau ia berani bertindak sejauh ini sebenarnya berkat seseorang yang ia temui Hautian Emblem Hautian Tang San angkat yang kemudian menampilkan hologram dengan bayangan Tang San yang menyertainya. Sontak semuanya pun langsung berlutut memberikan hormat karena hal ini berarti Tang San telah secara langsung mempercayakan masa depan sekte Hautian kepada Tang San. Beberapa pesan Tang San dapatkan dari kakek buyutnya tersebut meliputi membersihkan nama baik ayahnya karena menurutnya Tang Xiao sama sekali tidak merusak reputasi dari sekte Hautian dan pesan kedua yang Tang San katakan sebagai yang terpenting adalah kata-kata yang ingin Tang San sampaikan kepada seluruh tetua serta anggota dari sekte Hautian. Sekte Hautian merupakan hal yang sangat membanggakan yang harus terus dijaga. Meski keputusan dari ketua sebelumnya bisa menyelamatkan sekte Hautian dari peperangan untuk sementara waktu namun di saat yang bersamaan juga membuat sekte Hautian kehilangan hal yang paling berharga. Tang Xiao kemudian menjelaskan kalau dulu ayahnya juga menjadi pihak yang sangat menderita saat mengambil keputusan untuk menutup sekte. Tetapi ia memiliki keyakinan bahwa asalkan ada kesempatan maka pasti sekte Hautian bisa bangkit kembali di dunia Master Roh. Tang San pun juga mengerti kalau kakeknya memang memikul tanggung jawab untuk melindungi seluruh anggota sekte Hautian dan masih merasa belum cukup kuat untuk bisa melindungi seluruh dunia Master Roh. Padahal sebagai sekte nomor satu, sekte Hautian harusnya bisa memikul tanggung jawab tersebut. Ia percuma saja terus membicarakan mengenai masa lalu. Tetua kedua kemudian menanyakan dimanakah Tang Chen sekarang berada karena menurutnya pasti akan jauh lebih baik jika Tang Chen kembali memimpin agar sekte Hautian tidak akan pernah jatuh lagi. Tetapi sayangnya Tang San mengatakan kalau kakek buyutnya tersebut tidak akan pernah kembali ke sekte Hautian karena suatu alasan. Maka dari itu lebih memilih untuk memberinya emblem sekte Hautian sebagai amanah untuk melanjutkan perjuangannya sebagai pemimpin di sekte Hautian. Namun Tang San merasa bahwa dirinya masih belum pantas untuk mengambil posisi tersebut terlebih lagi sekarang statusnya masih menjadi ketua di sekte Tang. Sambil terus berlutut dan memerintahkan seluruh anggota sekte juga melakukan hal yang sama tetua kedua membantah alasan tersebut dengan mengatakan kalau Tang Chen pasti tidak akan sembarangan dalam memilih panarusnya sehingga Tang San yang telah terpilih tentu berkat kemampuan serta kepribadiannya yang memang telah Tang Chen akui. Ia menambahkan bahwa di era ini sekte Hautian sungguh diberkati karena memiliki sosok pemimpin muda yang sangat berbakat sehingga sekte Hautian pasti akan kembali mendapatkan kejayaannya. Tang San pun lalu menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah begitu dipercaya. Dalam pidato singkat, ia menjelaskan bahwa sekte Hautian bukanlah sekte milik segelintir orang melainkan milik seluruh dunia Master Roh. Mereka tidak cuma akan mengembalikan kesuksesan dari sekte Hautian namun juga akan senantiasa melindungi seluruh dataran Dauluo sebagai tanggung jawab yang harus dipikul sebagai sekte nomor satu. Selesai acara tersebut, Tang Hou meminta izin untuk segera pergi menuju makam ayahnya namun akan kurang pantas jika ia berkunjung dengan penampilan seperti ini sehingga Tang Xiao memintanya untuk memulihkan dirinya terlebih dahulu. Tang Xiao lalu menyerahkan kembali dua tulang roh yang dulu pernah Tang Hou cabut secara paksa dari langan dan kakinya sendiri untuk dikembalikan kepada sekte dan ia yakin dengan kemampuan Tang San yang sekarang anak tersebut sanggup memulihkan kondisi fisik Tang Hou seperti sedia kala. Pada awalnya Tang Hou enggan untuk menerimanya kembali namun setelah Tang Xiao meyakinkan bahwa Tang Hou juga merupakan kebanggaan dari sekte Houtian ia pun bersedia untuk menggunakannya lagi. Sehingga cerita di dalam sebuah ruangan tertutup Tang San memulai proses pemulihan anggota tubuh ayahnya menggunakan dua tulang roh tadi serta bantuan dari cahaya dewa laut dan tulang roh kaisar rumput biru perak di kaki kanannya. Proses tersebut berjalan sangat lancar dan tidak lama setelahnya Tang Hou pun sudah mendapatkan lengan kiri serta kaki kanannya kembali. Tidak cuma itu, level dari kekuatan rohnya pun juga telah berhasil dipulihkan seperti sedia kala yaitu berada di level 96. Pada keesokan paginya, semua orang berkumpul di altar pemakaman ketua sekte sebelumnya untuk melaksanakan upacara penghormatan. Tetua kedua ingin menyampaikan dua hal penting kepada para leluhur. Yang pertama, melalui kesepakatan dari para tetua dan ketua sekte, status Tang Hou sebagai murid dari sekte Houtian telah resmi dikembalikan. Hal kedua yang ingin ia sampaikan adalah mengenai kebangkitan dari sekte. Sekte Houtian telah mengasingkan diri terlalu lama hingga sudah sangat banyak orang yang melupakan eksistensi dari para master pemilik roh pelindung palu tersebut. Melupakan sekte nomor satu di dunia Douluo bahkan sebagian besar menganggap bahwa sekte Houtian telah musnah. Namun kini dua bintang kembar Houtian telah bersatu kembali dan posisi ketua sekte telah memiliki panarus yang sangat berbakat sehingga inilah waktu yang tepat bagi sekte untuk kembali menunjukkan eksistensinya kepada dunia master serta mengembalikan kejayaan dari sekte Houtian sebagai sekte nomor satu. Diperlihatkan kalau Tang Houtian yang menjadi orang paling hikmat dalam upacara tersebut mengingat kesalahannya di masa lampau yang sangat besar. Ia nampak masih berlutut bahkan ketika upacara telah berakhir. Ia juga meminta agar mereka semua pergi terlebih dahulu karena ia masih ingin disini untuk menemani ayahnya. Sementara Tang Houtian masih merenungi kisah hidupnya di depan makam sang ayah, Tang Xiao menemui Tang San untuk menyerahkan maha karya pesanan Tang San yang kini telah selesai dibuat oleh sang dewa pandai besi Lao Gao. Dua senjata tingkat tinggi dari sekte Tang meliputi bulu merak dan teratai amarah dewa. Tang Xiao kemudian menjelaskan mengenai alasan Lao Gao tidak bisa menyerahkannya secara langsung. Pada scene flashback memperlihatkan Lao Gao yang tengah bekerja keras dalam membuat senjata-senjata tersebut. Tekad dan emosinya sangat mengebu-gebu, terlebih lagi setelah mengetahui kabar mengenai hancurnya kota gengsin dan komunitas pandai besi yang padahal telah menjadi keluarga dan kampung halamannya. Bekerja lembur mengabaikan rasa lelah, tidak tidur dan tidak makan membuat kondisi kesehatannya baik fisik maupun mentalnya semakin memburuk. Sempat merasa gagal ketika senjata yang telah susah payah ia rancang tidak bekerja semestinya, namun magicnya ketika rancangan tersebut terkena sedikit darahnya, berhasil tersusun dengan baik yang kemudian dilanjutkan dengan menyerap kekuatan rohnya. Secara sukarela, Lau Gau memang ingin mengabdikan seluruh hidupnya untuk membuat senjata tingkat tinggi demi membalaskan dendam kepada kekayasaran roh pelindung, sehingga tidak heran jika ia sampai rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menyempurnakan senjata-senjata tersebut. Tentu Tang San yang mendengar cerita tersebut terlihat begitu terharu dengan kerja keras serta pengabdian dari Lau Gau, membuatnya memang pantas dijuluki sebagai pandai besi tingkat dewa. Sehingga cerita Tang San telah tiba di Sekte Tang untuk melaksanakan upacara penghormatan atas jasa dari Lau Gau dengan membawa karya terakhirnya. Pada awalnya, Tang San penasaran mengapa senjata jarum badai bunga pir Lau Gau tidak memiliki satu jarum pun sebagai amunisi. Sampai akhirnya, Tang San berhasil meneliti desain yang telah dimodifikasi oleh Lau Gau menjadi jauh lebih sempurna. Struktur mesin jarum dari senjata ini sangatlah unik. Dulu pada desain awal, senjata ini hanya sanggup melepaskan sekali tembakan untuk menghabisi Mas Tero di level 50-an. Sebanyak 27 jarum ditembakkan secara bersamaan dengan kecepatan tinggi. Namun pada desain yang telah disempurnakan oleh Lau Gau, banyak jarum yang bisa ditembakkan kini meningkat hingga 49 jarum. Dan dengan kekuatan Roh yang diberikan Lau Gau ke dalam mesin pendorong pada senjata ini, membuatnya bisa digunakan sampai beberapa kali. Mas Tero, tidak lama setelah itu, divisi informasi dari Sekte Tang datang menemui mereka untuk menyampaikan informasi terkait situasi peperangan yang masih berlangsung. Kaisar Suebeng pergi untuk memimpin jutaan pasukan demi melawan pihak kekaisaran Roh Pelindung dan mengingat kekuatan tempur di pihaknya sudah semakin berkurang akibat Kaisar Singluo yang menarik mundur sebagian pasukannya karena harus mempertahankan perbatasan dan menjaga ibu kota. Ia berpesan agar Sekte Tang mempersiapkan pasukan tempur untuk segera dikirimkan sebagai bala bantuan. Ia menambahkan bahwa mereka semua akan bertemu di Simbang 5 dalam 3 hari dari sekarang. Para monster akademis Rek meliputi Oskar, Ning Rongrong, Suzuking, Daimu Bai, Mang Hojun, dan Bai Chen Xiang juga terlihat ikut dalam rombongan. Kini hanya tinggal menunggu sampai Tang Se juga turut datang ke medan perang untuk memastikan bahwa kemenangan akan berada di tangan mereka. Terima kasih telah menonton!